Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Apa kabar teman-teman semuanya Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat Dan sukses selalu tentunya Untuk kita semua Baiklah teman-teman Selamat sore Mohon maaf Sudah lama saya tidak membuat video Jadi Di hadapan teman-teman ini Adalah pisang Cavendish ya teman-teman Jadi dalam kesempatan Video kali ini Saya akan banyak Bercerita Berbagi pengalaman Kepada teman-teman semua Berhubung Sudah lama saya tidak Mengupload video Jadi sebenarnya Dengan tumbangnya Batang cavendish ini Ada sekitar Satu Dua Tiga Empat Lima Ini cavendish saja Sekitar lima Enam batang ya teman-teman Belum lagi barangan Kita yang di Ujung sana Itu banyak yang tumbang Jadi dua hari yang lewat Itu ada angin kencang Jadi ada hikmahnya Dengan tumbangnya pisang ini Saya Langsung mengupload video Jadi sebenarnya Seperti ini teman-teman Mungkin Karena Bawaan dari ciri khas Saya membuat video itu Dari dulu Apa adanya Tanpa di edit Tanpa ada persiapan Apa yang ingin saya videokan Saya videokan juga Dalam waktu itu Jadi ini Sudah lama Sebelum berjantung Sebelum Berjantung kemarin ini Saya sudah niat Membuat video Akan tetapi Ah Tunggulah dulu nanti Saya buang dulu Daun keringnya Putaran kemarin Sudah membuang daun kering Tidak jadi membuat video Ada saja halangan Dan Sekarang sudah daun kering lagi Sekitar 5 hari yang lewat Tunggulah saya bersihkan lagi Nanti setelah saya berongsong Baru saya videokan Saya lihatkan kepada teman-teman Ternyata Tertunda Tertunda Jadi seperti itu Makanya Kejadiannya Tak jadi-jadi Membuat video teman-teman Jadi memang Nasibnya saya ini Seharus Apa yang Ada pada saat itu Itu yang saya videokan Sama seperti yang dulu-dulu Tak bisa pakai persiapan-persiapan Mesti bersihkan dulu Mesti gini dulu Memang cocoknya saya Memberikan video yang Apa adanya ya teman-teman Jadi Ini pisang Cavendish ini Kita tanam pada tanggal 27 September 2020 Tepat hari ini Tanggal Sore ini 29 Maret 2021 Cavendish kita ini Menginjak usia 2 Menginjak usia Lebih kurang 6 bulan Teman-teman Jadi 6 bulan Cavendish kita ini Sudah Berbuah Ini sudah banyak Yang berbuah Teman-teman Jadi Ini Mengapa Seperti ini Sekitar 2 hari yang lalu Itu ada angin kencang Ini bukan kita tidak Kasih caga ya teman-teman Kita sudah mengasih caga Ini Dan Batang pisang ini Kemarinnya itu Condongnya ini Ke Sebelah kanan Jadi Biasanya Kalau kita Mengasih Tongkat Caga itu Kayu atau bambu itu Kemana Mengarah Condong Batang pisang kita Jadi ke situ kita caga Rupanya Ada angin kencang Yang datang dari Arah Sebelah kanan Kesebelah kiri Jadi Melawan dari Condongnya Batang pisang itu Makanya Tidak disangka Membaliknya Ke Lawan arah Dia Miringnya ya teman-teman Makanya Satu arah Tumbangnya nih teman-teman Nih Kita bisa lihat lagi Kesana Ini Bukan hanya Cavendish Cavendish ini Ada sekitar 5 atau 6 Batang Barangan kita Di ujung sana Dekat Camp Dekat pondok saya Itu banyak juga Yang tumbang Ini Ini juga Jarang-jarang Sebenarnya Disini Ada angin kencang Teman-teman Ini Itu juga ada Ini Cavendish kita ini Sampai Kesana ini Teman-teman Jadi Dinanti-nantikan Menunggu Buang daun kering Kita juga Kunjung Sempat Saya Memvideo Kan Ini Jadi rata-rata Cavendish kita ini Sudah Bisa dibilang Banyak yang berbuah Ya teman-teman Ini sudah berbuah Nih Ini juga Sudah Kelihatan ya teman-teman Di belakang itu juga Sudah ada beberapa Yang Berbuah Ini yang baru Muncul Jantungnya juga Ada teman-teman Ini Jadi Yang di depan tadi Sekitar 6 5 atau 6 batang Itu rata-rata Yang besar pula Yang tumbang Tapi Tidak Apa-apa ya Teman-teman Tidak Usah Kita Sedih Karena Sudah pernah Saya coba Kalau tumbang Seperti itu Memang masih bisa Itu biasanya Untuk menuakan Buah Tapi Tidak lagi Maksimal Teman-teman Kita dirikan Kita cagak Baik-baik Kita timbun Tapaknya Atau Kita biarkan Miring tumbang Seperti itu Kita timbun Bagian perakaran Biar akarnya Nyerap makanan lagi Ini Belum sempat Ini kita pasang Cagak yang sini Baru yang depan aja Yang kita pasang Kayu ya teman-teman Kita silangkan kayu Diikat Ini juga Sudah Keluar jantung Jadi Seperti inilah Teman-teman Sudah sangat lama sekali Saya tidak membuat video Ini rupanya Sudah ada Jantung yang keluar lagi Sudah lama sekali Saya tidak membuat video Ini Jantung juga Besar-besar jantungnya Teman-teman Sudah lama Itu Jadi ada hikmahnya juga Di sore ini Saya langsung Memvideokan Pisang kafen Di sini Jadi Bagaimana Teman-teman Yang Budidaya Pisang Yang Budidaya Pisang kapendis Maupun barangan Yang Maupun juga Teman-teman Yang sudah Beli bibit Barangan medan Dari saya Mohon Komentar di bawah Atau mohon Kirimkan Foto Perkembangan Pisangnya saat ini Karena Itu Dari Teman-teman Sebagian Sudah ada Mendapatkan Laporan Bahwasannya Pisang Bibit yang saya kirim Sudah ada yang Mulai berbuah Ada ke beberapa Daerah ya Teman-teman Ke Jawa Dan Di Riau Ini juga sendiri Sudah mulai Berbuah Jadi Beginilah Teman-teman Jadi Karena Sudah Semakin Rimbunnya Pisang ini Ini kita Menggunakan Tempoh hari Menggunakan Jarak Dua Kali Tiga Sudah Saking Rimbunnya Pisang kita Ini Rumput Kurang padat Tumbuhnya Teman-teman Ini Jadi Seperti ini Teman-teman Mohon Untuk Berikan Komentar Agar Saya Bisa Semangat Lagi Mengupload Video Jadi Memang Tidak Bisa Teman-teman Ditunggu Nanti Kenanti Harus Bersih Dulu Baru Memvideo Ternyata Tidak Bisa Ternyata Saya Cosoknya Memberikan Video Apa Adanya Baiklah Mungkin Di Video Yang Berikutnya Kita Akan Membahas Tentang Bagian Bonggol Ini Kita Akan Kupas Tuntas Bagian Bonggol Pisang Ini Kenapa Bagaimana Saya Selalu Melarang Teman-teman Jangan Mendongkel Ini Tidak ada Didongkel Teman-teman Ini Tidak ada Didongkel Bukan Karena Dongkelan Ini Pisang Kita Ini Tumbang Kan Jadi Kita Masih Bisa Menunggu Generasi Berikutnya Jadi Hanya Itulah Yang Dapat Saya Sampaikan Jangan Berkecil Hati Jika Teman-teman Yang Mengalami Hal yang Sama Seperti Saya Tumbang Sudah Sekian Lama Kita Rawat Tumbang Dibuat Angin Itu Belum Berjeki Kita Karena Kalau Pisang Kita Masih Bisa Menunggu Untuk Generasi Yang Berikutnya Lebih Dan Kurang Saya Ucapkan Mohon Maaf Terima Kasih Sudah Menonton Salam Untuk Seluruh Teman-teman Yang Sudah Lama Mengikuti Youtube Saya Ini Yang Sudah Lama Bergabung Maupun Yang Baru Melihat Video Ini Pokoknya Kita Semangat Semangat Terus Dalam Budidaya Jangan Gampang Lemah Semangat Semangat Karena Apa Yang Kita Tanam Sekarang Maka Di Kemudian Hari Kita Insya Allah Yang Bakalan Memanin Lebih dan Kurang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Di Video Yang Berikutnya Budidaya Menyatukan Kita Sampai Jumpa Terima Kasih